Kritik keras pemerintah, jejak digital Panji Pragewaksono tipu rakyat tuai pro kontra. Komika Panji Pragewaksono dikenal kritis terhadap pemerintah, Panji bahkan disebut-sebut sebagai simbol perlawanan terhadap rezim. Kini dianggap sebagai Komika yang sangat kritis, jejak digital Panji dikuliti netizen. Salah satunya saat mantan CEO Komika itu menjadi tim ses Anies Baswedan saat maju calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Kala itu Panji mengkampanyekan terkait rumah DP 0%. Program DP 0 itu untuk yang pengen punya hunian untuk pertama kalinya. Memang ada syaratnya kayak misalnya maksimal penghasilan satu keluarga maksimal range 7 juta atau KTP Jakarta minimal 5 tahun. Ujar Panji Pragewaksono seperti dikutip dari akun X at Partai Sosmet Senin 9 September 2024. Karena pada prinsipnya pemerintah Jakarta itu istilahnya mensubsidi dulu, DP kemudian dicicil oleh warganya, imbuhnya. Video lawas Panji sontak mengundang pro dan kontra dari warganet. Kalau ingat Panji maka akan selalu ingat ini, berapa banyak orang yang tertipu hal ini. Panji udah pernah ngaku salah dan minta maaf soal ini belum ke warga Jakarta? Komentar warganet. Ini mah pengalihan isu rezim, imbuh warganet lain. Emang Bazar tuh kelakuannya aneh-aneh. Anies yang udah kemana tau masih aja disinggung-singgung. Gimana kalau Anies jadi nyagup? Tulis warganet di kolom komentar. Ini Bazar mulai bawa-bawa yang lama biar isu rezim, timpal lainnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax